Sertifikasi DAI itu menjadi sangat urgen hari ini. Jangan sampai ada seorang DAI melakukan apa namanya, menghinaan terhadap seorang tukang ST. Terima kasih Ketua dan seluruh pimpinan Komisi 8 dan anggota yang saya hormati Pak Menteri Agama dengan Pak Wakil Menteri Agama, Kepala Badan Haji, beserta Wakil Kepala Badan Halal. So, Bapak-Ibu sekalian, yang pertama saya ingin menegaskan bahwa di forum ini tidak ada pembahasan tentang pembahasan tambahan, tambahan anggaran. Kita harus memastikan anggaran yang hari ini akan kita setujui itu betul-betul sesuai dengan filosofi anggaran. Makanya poin kedua yang ingin saya katakan, bahwa anggaran-anggaran yang kita lihat, bahwa secara detail seperti ini, itu harus ditekankan jangan sekali-kali ini menjadi proyek, tapi program. Karena di beberapa detik anggaran yang perlu, saya senang Pak Menteri mulai tegas misalnya soal gratifikasi, dan lain sebagainya, tetapi tegaskan bahwa Kementerian Agama ini bukan tempat nyari proyek, tetapi betul-betul melaksanakan seluruh program. Nah yang ketiga, menurut saya yang mendesak bagi kita, Komisi 8 ini ada revisi undang-undang. Apa yang dikatakan Pak Ahmad, Pak Basri barusan itu, tumpang tindih kelembaga baru badan haji ini, itu akan terus-menerus terjadi, dan kalau kita lihat anggarannya, itu betul-betul double anggaran. Ini yang tidak boleh terjadi. Yang terakhir, Pak Menteri, saya ingin menegaskan kembali yang hari ini sedang viral, Kementerian Agama harus lebih serius soal literasi keagamaan. Baik itu pegawai Kementerian Agama, baik itu adalah seluruh elemen di pendidikan, keagamaan, perpustakaan masjid, dan terutama para da'i. Saya tadi di media mengatakan bahwa sertifikasi da'i itu menjadi sangat urgen hari ini, jangan sampai ada seorang da'i melakukan apa namanya, menghinaan terhadap seorang tukang ST, dan lain sebagainya. Termasuk juga kita disuguhi oleh para da'i yang hanya ngomong soal humor lah, candaan, tidak ada sama sekali referensi keagamaan berbasis referensi Quran, hadis, atau milenial klasik seperti itu. Jadi ini tolong agak serius, seperti itu. Termasuk moderasi beragama dengan anggaran begitu banyak, jangan mengulang kesalahan order baru yang membuat itu menjadi indokrisasi, mendokrin orang terhadap Pancasila, tapi akhirnya kita jadi gak suka Pancasila. Moderasi beragama adalah sarana edukasi, bahwa ummat awasata litakunus syuhadalan nas wayakunar rasulullah alaikum syahidah itu menjadi penting. Jadi, poin keduanya soal keadaban publik itu menjadi isu besar, mau haji kayak apa dan sebagainya. Keadaban publik kita memang hari ini perlu di tengah media sosial seperti ini. Oleh sebab itu, sekali lagi, saya menginginkan anggaran ini disetujui, bahwa nanti di tengah jalan ada sebenarnya forum untuk tambahan atau revisi anggaran, tetapi persoalannya, apakah seluruh filosofi anggaran ini betul-betul untuk kesejahteraan rakyat, untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, Indonesia dan yang sebagainya, sehingga ini semua bisa tercapai. Itu aja Bapak-Bapak, saya ingin sahabat saya ini, Bapak-Bakak, dan yang sebagainya, sulit Pak, ngatur yang namanya kiblat halal di kita itu. Kenapa? Karena banyak sekali proyek-proyek orang tiba-tiba sertifikasi halal, seri halal, padahal tidak halal semua. Prosesnya itu yang sulit. Seperti itu. Terima kasih pimpinan. Wallahul-Mu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!